Halo, selamat menikmati. Apa kabar kalian semua? Gua doain kalian semua, saya selalu ya. Dan kita semua sederhana dari pandemi Corona Virus. Nah, di video ini gua akan lanjut main whiteflamnya. Kita akan sapu bersih semua misi yang ada di Hunter. Let's go, guys! Oke, sebelum kita ke Hunter-nya request. Nah, gua pengen upgrade dulu semua senjata gua, deh. Cukup nggak ya kira-kira gua upgrade semuanya? Kita mulai dari sepatu lah. Kita upgrade aja semuanya. Nggak usah banyak pacot lagi. Update aja semuanya. Upgrade! Upgrade! Ayo upgrade! Upgrade lagi, oke. Apalagi yang belum sepatu-sepatu yang mana lagi yang belum? Sepatu masih belum yang satu lagi nih. Nah, udah kan sepatu gua udah semua kayaknya? Kita coba cek. Sepatu udah semua. Upgradenya udah. Done, done, done. Oke, udah dong. Lanjutnya kita akan upgrade lagi. Nah, mungkin belati kecilnya gua upgrade semua. Kita upgrade lagi semua. Belati kecilnya. Upgrade lagi, boy. Kita borong. Gua banyak sekarang. Shut up and take my money. Gua banyak. Oh, kalau yang belati yang dagger ini, kalau kita menyerang dia tambah HP 2 loh. Berarti ini tipe defense juga tambah darah nih. Kalau pake yang great sword itu kan tambah MP kan ya. Kemudian, oh, ini ada banyak pilihan nih. Ada katana, ada hammer, ada kapak juga. Udah lah, beli aja lah dulu semua. Mending beli dulu lah. Baca yang ntar aja. Tapi kok penasaran sih? Katana itu dia nambah high attack rank. Oh, jarak jauhnya tambah. Kalau hammer sama nih, nambah MP. Nambah satu lagi gitu. Kalau nggak salah, nah, kapak juga nih. Oh, belati kecil ada kapak. Tangan satu juga ya. One hand. Oke, kita upgrade lagi semua. Udah semua nih. Wah. Gila, gue ngeborong dong kali ini. Nganggu-nganggu. Kemudian kita coba yang booster ya. Upgrade juga. Walaupun aim gue rip. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita borong aja dulu. Kita maksimalkan. Selagi ada duit. Kalau nggak ada duit, ya nggak bisa lah. Kalau ada duit, mas kita borong semuanya. Kita borong. Borong aja semuanya. Oh, ini menambah kecepatannya juga. Oh, perlu lah ini nambah kecepatan, mas. Wajib dia upgrade pada gue. Nggak tahu, penting gue upgrade aja. Nama critical juga upgrade aja semua. Udah, udah semua nih. Udah semua nih. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya. Kita keluar dulu. Dadah, feeder. Nanti aku balik lagi ya. Dadah. Sekarang kita coba lihat yang kalau gue ganti senjata. Kalau yang pakai belati kecil. Wah. Beda beda sih. Belati gue tetap segini doang sih. Nggak ada bedanya. Bentar, bentar. Kita coba bagian weapon. Nah, ini kan belati kecil. Nah, ini katana-nya nih. Kita coba lihat. Wah. Nambah jarak. Jauhnya sih emang sih. Katana kan panjang kan ya. Pedangnya panjang. Kemudian kita coba lihat kalau pakai kapak. Eh, ini bukan kapak nih. Apa gue lupa? Mask kayaknya ini. Palu. Palu ini, mask. Ini kayak pakai brisk, pakai klub gitu loh. Kemudian ada yang kapak kecilnya. Nah, ini kapak kecilnya. Oh, ini kapak yang ada satu tangannya. Lumayan, lumayan, lumayan. Nah, kalau kita pakai panah, apakah ada bedanya? Wih. Panah gue kayaknya beda nih. Coba. Wah. Sampai nggak tuh? Kita coba yang target player itu. Wuuuh. Kayaknya sih tambah jauh ya. Kayaknya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan aja questnya. Kita mulai dari quest yang pertama dulu nih. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan quest selanjutnya. Yaitu quest golf. Ini kita diminta ke April Swamp. Rawaka. Hadiah itu 400 material. Ada yang hidup di Swamp nih. Yaitu kodok hijau. Yang sangat beracun. Kodok ini melepaskan racun yang sangat kuat. Dan itu berbahaya untuk setiap adventure yang banyak datang ke sana dan tewas. Butuh seseorang untuk mengendalikan kodok ini. Oke, kayaknya gue kemarin waktu sehabis yang ke Red Forest. Gue lihat deh. Itu lokasi Swamp-nya itu. Kalau gitu kita akan langsung menuju ke sana. Kalau kalian yang belum tahu di mana lokasinya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Yang kemarin tuh gue lawan Giant Spider. Kalau kalian yang belum tahu lokasinya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya yang lawan Giant Spider. Nah, sesudah lawan Giant Spider, gue melawan juga yang Kupu-Kupu. Kupu-Kupu itu sih rusuh banget. Itu Kupunya. Parah banget. Itu Kupu-Kupu. Sekarang sih gue mau langsung aja. Sudah poin aja, Boy. Kayaknya gue salah jalan dah. Harusnya gak ke sini. Nyasar, Boss. Harusnya gue ke sini nih. Ke sini gue aja harusnya. Jangan jatuh dong. Alamah, baru mulai udah jatuh aja. Gue udah sampai di jembatan nih. Yang di video gue sebelumnya, gue langkupu-kupu itu. Kalau kalian belum nonton, nah link videonya ada di pojok kanan atas ini. Oke, langsung aja kita menuju ke Swamp. Kita hajar tuh kodok gede. Kodok hijau. Gak usah lama-lama lah. Langsung aja hajar. Kalau ketemu, langsung aja bacok. Masa gue udah upgrade semua senjata gue gak bisa lawan? Nah, ini nih rawannya. Daun-daun di sini besar. Kamu bisa manjat daun-daunnya. Waduh, bisa naik daun gak kita? Tapi daunnya mana bisa gue panjat gitu. Dan juga di bawah sini. Oh, ini kayaknya bisa gue panjat nih. Dari sini kita coba manjat ke... Ini bisa kali ya? Waduh, dua-duh-duh. Kita jatuh lagi. Jangan jatuh dong. Kakak. Baru dibilang. Waduh, udah jatuh aja guenya. Tolong. Tolong. Aku takut. Oh, dia-dia lemparin racun gitu, teman-teman. Parah abad dah. Dia lemparin racun loh. Ajar, boy. Ajar, boy. Ih, kena poison loh. Alah, parah banget nih kena poison guenya. Hmm, atau... Gue harusnya udah bisa buat jangan-jangan ini. Ini gak bisa jatuh juga nih white flame-nya nih. Ini ada golem. Tapi di belakang golem itu kayak payung kah? Itu apa ya? Coba lawan lah ya. Golem ini salah satu tempat di mana gue leveling nih, teman-teman. Kalau kalian ada yang nanya, level gue udah sampai 109-nya. Kalau kalian sadar ya. Kalau kalian cuma nonton doang sih mungkin gak akan sadar. Golemnya gila. Wuh. Lumayan alat loh. Ya fokus, fokus. Kita jadi harta karun. Kalau ada harta karun, kabur, boy. Jangan sampai ketanggap, boy. Ada harta karun tuh, teman-teman. Wah, ini bisa dinaikin juga nih kayaknya. Bentar-bentar, gue mau hampir hata karun depan sini dulu. Kita ambil harta karun depan sini dulu, boy. Menemukan green soul. HP gue bersama deh, 6 poin. Lumayan. Aduh, dikejar sampai sini doang. Gila, boy. Dikejar sampai sini. Wuh, mamam tuh. Udara gue, aduh. Salah, itu harusnya gak deket-deket white soul-nya. Itu beracun soalnya. Kalian jangan ngefarming udang warna hijau ini deh. Ngeselin, sumpah. Naik ke atas kali ya. Wuh, apa tuh burusan? Wih, dikasih racun lagi dong, boy. Kita coba naik dulu, boy. Pelan-pelan, nanti jatuh. Wih, di... Terba hijau nih. Color hijau. Ini kah? Gak jangan ini nih. Gak jangan ini nih. Halo, lo. Ini lo. Hei. Itu tuh burungnya juga loh. Menemukan bluegrass. Wah, gue dapetin bluegrass. Oh, ada bluegrass. Kayak gue pernah baca bluegrass ini deh. Di tempatnya si... Eh, ini dah kalau gak salah. Bluegrass ini. Iya ya, bluegrass ya. Ternyata ada item rahasia ya di sini. Item yang lainnya gue gak ngeh atau gimana ya. Atau cuma ini doang ya ada bluegrass. Gue pengen item yang lainnya juga nih. Bahaya nih gue. Fokus guys, fokus. Di depan ada golem. Kita hajar dulu. Tidak, terserah. Gue pake great sword aja lah. Tidak, di belakang gue ada yang nyerang nih masalahnya. Menghindar, boy. Bacok, boy. Mamam tuh sama great sword gue satu kali hit. Dan datang temennya dong. Boom. Tidak kena. Boom. Kabur dulu, boy. Kita main aman, boy. Chill, boy. Kabur lagi. Colek, colek dikit. Colek lagi. Colek dikit lagi. Duh, gue yang. Oh, itu gak kena. Gak kena hit. Oh, kalau golem aman nih. Bisa diambil white swordnya langsung. Chill, boy. Kita base langsungnya belak kiri lah. Oh. Oke. Tidak kena. Dia gue akan melawan yang udar nih. Udar nih reset soalnya. Jangan muntah-muntahin ke gue dong. Muntah lu. Jangan ke gue juga. Aduh. Bentar-bentar gue heal dulu. Heal dulu. Heal dulu, boy. Heal dulu. Heal lagi. Oke, manjus. Manjus kan heal gue. Tidak sia-sia gue banyak skill. Ambil dulu. Itu ada harta karun nyata dekat golemnya. Ya, golemnya juga harta karun nyata. Mudah-mudahan dapat botol lagi nih. Biar tambah medicine gue. Oh, dapat 130 material ternyata, teman-teman. Fokus lagi, boy. Maju, 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 maju. Ini pohon apa ya? Kok kira ada tersembunyi lagi kayak bluegrass tadi. Kiri, kanan, aman. Oh my God. Ini ruangan bossnya. Itu kodo hijaunya. Waduh. Kodo hijaunya belum nyerang sini nih. Waduh. Gimana nih? Ada kodo hija, teman-teman. Tolong. Buset. Gak kena loh. Eh, buset. Gak kena loh. Eh, buset. Eh, buset. Eh, buset. Eh, buset. Lemparan racun. Sakit banget, boy. Sini loh. Sini loh. Sini loh. Sini loh. Hop. Gak kena. Kamamam nih. Kabur, boy. Aduh, racun. Aduh. 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 Kena racun guenya. Aduh. Kena racun guenya. Tolong. Aduh. Gila, gila. Ini loh. Kabur, boy. Aduh. Aduh. Waspada. Waspada. Chill, boy. Aduh. Itu paling gue gak suka tuh. Waktu dia meloncat tuh. Mamam nih. Mamam nih. Kabur, boy. Kabur, boy. Kabur, boy. Salah, boy. Aduh. Banyak banget racun. Banyak banget racun di sini sekarang ya. Ini harus kita cepat bunuh nih. Salah, gue langsung aja. Hajar aja langsung. Hajar langsung. Hajar langsung. Hajar langsung, boy. Hajar langsung. Mamam tuh. Mamam tuh. Mamam tuh. Mamam. Mamam. Dewas kan? Itu. Belum tau dia siapa. Gue. Kaki turah kazama. Dia lawan. Gila sih. Dia tuh. Racun yang dia lempar ke area itu. Gak hilang-hilang loh. Jadi kalau harus cepat bunuhnya nih. Kalau gak satu area ini bakal kena racun. Bahaya. Dia dapat hadiah dong. Cek dulu apa hadiahnya. Wah. Lumayan lah. Ini 1500 Watt Soul. Lumayan teman-teman. Kemudian yang sebelahnya. Aduh. Ini beracun lagi. Nah. Crystal gue di bagian atas. Udah 4 nih. Sisa 3 lagi nih. Dan terakhirnya dia dapat. Wah. Total 3000 Watt Soul loh teman-teman. Gila. Banyak banget. Gila sih ini. Senang gue nya. Wah. Ini sih jangan sampai mati lah ya. Tapi jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Gue hasil dulu lah. Gue pengen pulang dulu nih. Kalau ini bahaya nih. Ini udang nih. Reset banget soalnya. Jangan dekat-dekat dia. Gak pelajari pengalaman apa ya. Udah dibilang jangan dekat-dekat. Masih aja dia ambil Watt Soul. Rasa rapus gue nyaman. Gue lupa udang tadi tuh. Kalau dia meninggal. Dia keluar raya racun soalnya. Udah jangan kenak-kenak dong gokil ya. Berapa kali hit lagi sini? Satu kali hit lagi. Satu kali hit lagi. Hmm. Mamam. Mamam. Ini apa lagi dua orang ini? Aku benci rawa ini. Berburu di sini membuatku becek. Ya iyalah. Namanya juga rawa ada airnya. Tapi kita harus melakukannya. Rawa adalah tempat yang bagus untuk memperoleh sumber daya. Lumayan ya. Pulang dulu boy. Cari aman boy. Ini ada golem. Gila. Ini belum tau dia siapa gue ya kali ya. Boi bacok juga loh. Mamam tuh. Mamam. Mamam. Ini nih. Belum tau dia siapa gue. Kalian tewas. Gak tau dia apa. Gue udah belanja dari Kirito. Oh. Ini tempat kita. Pertama kali itu loh teman-teman. Yang di episode gue pertama kali itu kita keluar disini. Oh tembusnya di kesana. Nah. Epril suami itu siapa disitu tuh. Udah lah. Kalau gitu gue balik ke desa dulu teman-teman. Gue udah sampe nih teman-teman. Di Junevillage. Nah. Tadi kan gue dapet kan ya. Di suami tadi. Kalau gak salah sih itu buat. Ocean disini sih. Di alkemi ini. Tadi kan kita di suami itu kan anti-toxic kan. Ada racun. Toksiknya. Mungkin kita buat lu ini nih. Tapi. Kenapa gak dapet ya. Purple Grass nya non-dinal. Atau gak udah dapet ya kayaknya. Yang gue dapet tadi apa dong kalau gitu. Kalau bukan Purple Grass. Oh. Blue Grass yang gue dapetin tadi. Ternyata gue lupa namanya. Sorry. Berarti gue dapetinnya itu Blue Grass nih. Oh. Ini untuk mempersiapkan. Di area selanjutnya jangan-jangan ya. Coba ini. Dia akan memberikan efek fire resistance nih. Harusnya gue cari anti-toxic dulu kali ya. Gue akan coba cari dulu beberapa grassnya. Karena gue baca di komentar sih. Kasihnya Bang. Gue harus siapin dulu nih. Bahan-bahannya untuk memberikan imun ke karakternya. Kalau gitu gue coba cari dulu lah ya. Dibetok. Dibetok. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan listriknya itu bisa mengubah cuaca Yang menyebabkan nanti akan datang Gunsurnya tidak normal Untuk seseorang untuk mengalahkan monster ini Sebenarnya developer ini kasih nama coach ini kurang kreatif gitu loh Susunan hurufnya ini dia balikin aja nih Dan kalau buat tebak ini kan Kalau kita susun dari belakang T-R-E-X Nah bos kita itu kemungkinan sosok itu ada T-Rex nih Sama seperti bus gue sebelum itu kan Kurufnya itu terbalik Kalau udah sampe di rat-frame nih Nah untuk menuju ke snowmont end itu Kita harus lewat sini nih Karena dua orangnya bilang Dari sini tuh udah dingin banget snowmont endnya Dan ini nih pintu masuknya Desembermont end Apakah monsternya berbahaya? Wah gue ini penasaran Kita cobalah Ini wujud monsternya sama Wah ini yang ada listrik-listriknya itu tuh Kita cobalah ya kita dekati gitu Wah Harus dua kali hit dong boy Gak bisa satu kali hit Oke kita defense dulu Kita main nama dulu Tapi ini Gue kena parallel life gitu loh Iya Gue gak bisa gerak ini Kalau gue kena sengata listriknya itu Bahaya nih bisa dihajar Bossnya kita nih Ini kapan kelarnya kalau gini Gue gerak itu Kena seturnya berapa detik gitu Tiga detik ada kali ya Wah ngeri juga ya monster disini ya Kita cari bossnya nih Kita bantai boy Kira ada jalan rahasia disana Ternyata gak ada Fokus 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 Mana bossnya Wah ini sih Keren sih Gunung bersaljunya ini Waduh apa tuh Ada makhluk halus guys Ada makhluk halus Buzet Apa tuh Anjing listrik itu Tapi dia gak Menyebabkan parallel life gitu loh Gila Siap pokoknya Itu keren sih Bentuknya serigala birunya Tadi itu Kita jangan dekati Kita cuekin aja Fokus Fokus Aduh 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 Gila Ada jebakan juga disini Aduh parah boy Heal dulu Heal dulu Heal dulu Gila boy Ternyata disini Aku gak ngeliat loh Ini ada jebakan Aku gak naik tangkanya gitu aja Para bedah Aku terjebak disini Lurus Atau ke kanan ya Kalau lurus kita kemana sih Kita coba lurus dulu aja lah ya Nah depannya ada jebakan nih Sekarang aku udah bisa ngeliat nih Depannya ada jebakan Terus seti hati dulu nih Jangan sampai Kita kena paralai Nanti dibacok sama serigala ini Gila gak satu kali hit ya Wah gue harus pake Red sword ini Yang gede nih Ini ada jalan kah Gak ada jalan teman-teman Heal boy Ini ada jalan kah Gak ada juga Buntu Ya kok kira bakal ada jalan gitu Jokin aja Jokin aja Gue males lawannya Karena dia itu sudah Sengah-sengah listrik itu loh Bisa paralai itu Ngesuka gue nya Itu udah golem SK Gila tadi serigala Sekarang golem Eh apaan dah Kita coba lawan Berapa kali hit ini Alert boy Alert ternyata boy Gila Buka satu kali hit Wah Tapi 600 wide Solo teman-teman Gila 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 600 wide Solo Dan gue dapat Satu sebelum material Bentar Gue pengen coba naik ke atas Penasaran gue ada sesuatu Nggak ya Oke Gue udah naik ke atas Nggak ada apa-apa Adakah sesuatu yang mencerigakan Dia karas ini deh Kita coba karas ini ya teman-teman ya Oke Fokus gue Cuekin aja Kelinci itu Gue males lawannya Nah ada sesuatu nih Wah Apa nih Rumput kah Dapat purple grass Teman-teman Wah Kayaknya purple grassnya Di sini Tuh I see I see Kalau kalian nyari purple grass Tidak sini nih Di depannya ada golem Juga nih Coba gue defend Kena juga Gila boy Beri boy Indar boy Serang dari belakang boy Sidup boy Kabur boy Kena Enak dong Mamam Mamam 600 wetsoll lumayan sih Cuman ya Kalau kalian mau pamping wetsoll Di sini aja nih Enak nih Dapat 600 Boy Ada serigala boy Tolong 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 Ada dua Ada dua Ada dua Ada dua Ada dua Ada dua Tolong 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 Lari Akhirnya Akhirnya Nah ini adalah salah satu trik Kalau kalian mau lari Dan kejaran monster Kalian dekati White plantnya Dan Nggak ada yang ngejar gue Gila Habis mati Ini ngarah kemana Kira-kira Ini ngarah kemana Ini ngarah Ini ngarah Kayaknya Radius sensitifitasnya Itu tinggi banget Loh Tidak langsung mati Loh Aduh Gila Gila Gua gak bisa Baca serangannya Itu loh Kapan dia mau nyerang Ya kan Aduh Gil boy Gil boy Enak dong Sama air Jangan Galak-galak Ini kayak gue Terseleset deh Habis dapat 4-4 glass Gue malah terseleset Oh Ada kotak Ada hata karun Uh 150 material Lumayan Ini Apakah ada jalan Buntu Nyata Gue kira Ini bakal Dari jalan Rahasia Oh Dari jalan rahasia Teman-teman Kita minta Coba naik tangga Ini dulu Tangga ini dulu Boy Tangga udah pernah Gue naikin Belum ya Oh my god Betul kan Gue bilang Lawannya itu T-rex Loh Walah Boy Boy Mamam nih Mamam 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 Chill boy Waduh Gue kena paralyzed Gue kena paralyzed Gue kena paralyzed Kabur boy Perih loh Paralized itu Gila sekali Dia Gigit itu Kita coba perhatikan Kola serangannya Oh Dia bisa sempur api juga Udah Panas boy Bo 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 Kabur Bo Ih Parah loh Banyak loh Jurusnya ternyata Gak kena loh Parah Dia panggil listrik Panggil petir Parah Men Ayo boy Fokus Boy Fokus Kabur Itu Panggil Petir Itu curang loh Apa loh Kabur Boy Kabur Boy Deal Boy Bacok dari belakang Gak kena Abang dah Masa kok bacok Miss juga Gak rip banget Bantai 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 Aduh Aduh Gak kena loh Ih Gak kena parah lah Juganya Tolong Tolong Kabur 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 Boy Kabur Boy Boy Gerak 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 Parah loh Mamam nih Mamam tuh Satu kali coba langsung Berhasil Gak tau dia siapa Gue Dapat hadiah Aduh Weh 1500 Wettel Lembangan Lagi 1500 Wettel Totalnya 3000 Wettel Dan Dah air kristal gue Nambah sekarang Jadi 5 Sudah selesai deh Misinya yang T-Rex Ah Ternyata bentar doang Misinya Gak berasa Geli-geli Kau kira bakal hang lah Gitu Ya gampang Selama petirnya Gak kena kalian Gak masalah ya Ntar gue pengen coba kesini deh Ini udah jalan rahasia Soalnya Gue penasar Tadi bisa tembus gitu loh Nah kenapa bisa tembus Sekarang kok gak bisa tembus ya Tadi bisa tembus loh Gue sekarang gak mau tembus lagi ya Loh Apa tadi itu Bug Mungkin bisa tembus Sekarang lagi Eh Ternyata gak bisa tembus lagi Tadi kan gue dapet Purple grass kan ya teman-teman Nah harusnya gue udah bisa bikin nih Ini di alcemi Purple grass itu yang bagian antitoksik Nah iya nih Udah lengkap nih Antitoksik yang imunitinya Purple grassnya udah Terus green mushroomnya juga udah nih Oke kalau gitu kita langsung aja Craft antitoksik imunitinya Craft Wah Sekarang Gue gak kena racun kah Kita coba langsung Nah gue udah sampai nih Kita coba hajar nih Apa kita akan terkena racunnya Kita dekati racunnya Mana racunnya nih nih Gue dekati racunnya nih Wah gak ada efek Tetep ada efek ya Ternyata Gue kira nih Udah imun Oh itu imun gitu loh Eh Gimana sih Bukannya antitoksik itu untuk yang ini ya Cuman darahnya gak berkurang Banyak sih Dikit doang kurangnya Jadi sebenarnya Ada imunnya atau enggak ya Gue curiga Gue ditipu dah itu Katanya antitoksik Ini Masih tetep aja Kena loh damage nya Cuman ya Mungkin diminimalisir kali ya Oke kita lapar quest nya Oke Bisa yang ini nih Nilbok Lokasinya itu di August Forest Hadiahnya itu 500 material August Forest itu dimana ya Apa gue pernah ketemu Itu August Forest Seekor Orsraksasa Pemimpin Kemah Goblin di August Forest Dia selalu memimpin serangan Goblin di desa-desa nih Dan jika ini kalah Maka serangan Goblin itu akan kurang berbahaya nih Putus seseorang untuk datang dan membunuhnya nih Oh berarti kita bunuh nih Last Orsra ini Pemimpinnya Jadi agar Goblin-goblinnya itu Nggak terlalu nyirang desa gitu Dan kalau kalian perhatian sekali lagi ya Judul quest nya itu kan Quest hunter nya itu kan Judul nya itu kan Nilbok Kalau kalian balikin itu Namanya itu Bakal G-O-B-L-I-N Kalau kalian baca itu Goblin Sumpah sih nggak kreatif Di developpornnya Cuman ya Worth it sih Oke kita cari August Forest Bentar kita coba lihat peta dulu Ini Jun Villette Ini April Swamp Ini Ancient Relic Ancient Magic Relic Terus August Forest Oh di bawah sini nih August Forest nya Oh berarti gue harus disini nih Di bawah sini Ayo-ayo Gue tau nih Itu lokasi yang pertama kali Kita Habis keluar Tuh Ya habis kita Bikin perjanjian sama Wad Slime kan Dan gue stuck teman-teman Gue terjatuh Gue stuck ini Tolong Ya elah Gue stuck Woy Woy Tolong woy Caram Ya elah Ini masa gue suicide Gitu loh Woy Sol gue udah 8 ribu Ya elah Cuman gimana nih Ya elah Masa gue suicide Disini Udah lah Gue suicide aja Sedih gue Dadah Woy Sol ku 8 ribu Bye bye Mana gue lupa Sab tadi lagi Sebelum itu Gue penasaran Gue tadi kan Terakhir kan Gue istirahat di Wildflame ini Kan gue mati kan Nah disini ada tempat Asing untuk gue nih Tiba-tiba Mungkin gue lawan Disannya disini Kalian Tapi gak mungkin lah Ini kan bukan August 4 Kita hajar dulu Boy Sabur Boy Sakit Boy Golemnya itu loh Perih banget dah Wuh 600 Wet Sol Wuh Dapat Blue Sol MP gue Nomor 8 Poin Lumayan Di depan itu ada Apakah Ada Boss Kita coba Masuk Boy Apa ini Apa ini Apa ini Pecahkan puzzle Dari dewa Buang na Waktu Kemudian Dapatkan kunci Untuk Rahasia Apis Puzzle Dewa Apa itu Ya Kalau gue tekan Ini Nyala Terus Kalau gue tekan Oh ada peti lagi Peti dulu Kita ambil Wah Ini bakal Nambah Manfaat Posen kita nih Nambah darahnya Sama Nambah MP Nya Kalau gue Nyalain lagi Gimana Bentar Bentar Kita baca dulu Oh ternyata ada petunjuk nih Mulailah Hari Dengan Sekarang Matahari Sampai lelah Dan pergi Kemudian Bulan akan muncul Kemudian Istirahatlah Untuk Memandang Bintang Di malam hari Terjunkan Dirimu Di luar angkasa Untuk menemukan Rahasia Apis Dan jika Salah Maka Akan Tenggelam Dalam Air Biru Dan Kemudian Ulang lagi Dari awal Waduh Maksudnya Gimana nih Apa gue Akan Mati Bahaya Kalau ulang Dari awal Bentar Gue belum siap 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 Kalau kalian Tau apa Endingnya Kasih tau gue Komentar di bawah Video ini Gue curiga Start Start over again Itu Ulang dari awal Level gue Semua ulang dari awal Gila Gue itu Nggak logis Banget Gue akan Menuju langsung Aja Ke August Forest Kalau gak salah Disini Nah August Forest Salah Guanya Kita coba Lihat Apa yang ada Di August Forest Ini Apa Gue bisa Mengalahkan Monster Yang ada Disini Bentar Kita ngomrol dulu Goblin Goblin Pintar Mereka Bersembunyi Di semak Semak Hati-hati Waduh Baru Bila juga Dibilang Udah Nongol aja Boy Parah Berdah Gue sabit Oh Gak langsung Mati Harus Dua kali Hit Yaelah Miss lagi Gue hitnya Ayolah Masa lawan Goblin Gini Gue kalah Yaelah Baru juga Mulai Udah Dikroyok Aja Gitu Soalnya Lumayan Wah Sekarang ada Bone Mill Nih Kalau kalian Tau gunanya Bone Mill Komentar di bawah video ini Kayaknya itu Baru deh Karena gue baru Update lagi nih White Flamnya tadi Mungkin karena Ada update baru Tapi gue gak tau tuh Apa gunanya Aku menanti Kesempatan Untuk Menjebol Goblin Camp Mereka telah Membunuh istriku Sekarang aku harus Membunuh mereka Waduh Jahat juga Goblin ini Berarti ya Mereka membunuh Istri Penduduk sini loh Kalau gue nonton Di anime Goblin Slayer itu sih Goblin tuh gila sih Gak bermoral Banget Cewek-cewek Semua diperkawal Semua Boy Gila Ini gak ada Peti gitu kah Gue cari-cari Peti gak Gak nongol ya Waduh Nongol lagi dong Mereka yang Semak-semak Sini loh Sini loh Sini loh Sini loh Oh Kayaknya ini Bukan yang jarak jauh Ini jarak dekat Dianya Oke boy Chill boy Apa ada Peti 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 Ada sesuatu Teman-teman Wah Apa nih Coba ambil Wah Gue dapet Golden Plan Wah Ini bisa buat Imun apa ya Kalau kalian tahu Komen tadi Buah video ini ya Di depan ini Ada sesuatu Teman-teman Kayak gue bakal Lawan dia aja deh Oh Ini kayak Jarak dekat Mamam tuh Gak bakal bisa Serang Wah Gue ini udah Overpower banget Belum sih Kalau overpower Mereka kayak One Punch Man Satu kali hit Tewas Gue dapet Medicine Battle Lumayan teman-teman Ada kata karun Kata karun ini Tersembunyi gitu loh Disini Parah berda Kalau gue gak cek tuh Gak bakal Kelihatan Untung gue ini rajin Ngecek-ngecek Kepo dulu Ini kayaknya itu Mereka lagi berkumpul Kalau gue Deketin Gue yang tewas Kayak Nah Gue udah sampai Teman-teman Kita coba lihat lah Di Alchemy Uh Gue kayaknya bisa Buat yang Ini deh Yang Electric Resistant ini Kita coba Craft Informasi dulu Nah Golden Plannya udah lengkap Terus Holy Waternya juga udah lengkap Nih teman-teman Bisa gue buat nih Electric Resistantnya Gue buat lah Gak gitu Wah Udah dong Pasti gue udah dapet Anti-toxic Immunity Sama Electric Resistant Yang belum tuh Fire Resistant nih Gue perlu cari Red Cactus Terusnya Karena kayaknya gue udah Kebal deh Kalau di Electric Resistant Di tempat yang Mont N Kemarin tuh Desember Mont N Gue bakal Fokus Tadi kan kayaknya udah Semua gue dapetin Harta karun Disini gue bakal Langsung aja lah Ketempat Goblin Camp itu Cuman dimana ya Oh di bawah sini ada Harta karun juga Teman-teman Ambil Lulah Meningkatkan Potion Wah lumayan nih Menambah MP kita Waduh Goblinnya sampe naik Waduh Rame teman-teman Wah bahaya nih Rame boy Waduh Depan belakang ada nih Kabur boy Oke teman-teman Kita coba Perlahan-lahan saja Perlahan tapi Pasti kayaknya Di semang-semang ini ada deh Nah itu kelihatan Kakinya Soalnya semang-semang itu Parah banget Emang Langsung datang dua Teman-teman Menghindar dulu boy Terus kita bantai Menghindar dulu Terus kita satu kali Getok aja Pakai serangan terkuat Nah dapet kan Easy Mamen Kita naik dulu Kayaknya goblin campnya Di atas dah Hati-hati Uh ada goblin lagi dong Di atas ini Ada dua teman-teman Uh Gila gue Kedak buah hit Menghindar 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 Efek fire itu Nggak enak banget Soalnya Langsung disini Segini loh Darah gue Parah banget Kayak gue Bakal lurus Rame banget Kanan Atau ke kiri ya Kiri dulu ah Uh Ternyata itu jebakan Parah banget Mata gue Nggak ngeliat tadi ini loh Gue kira itu Jembatan biasa Taunya ada duri-durinya juga Oke kita cek dulu Ke bagian belakang Atasnya ada apa sih Tinggi banget ya Atasnya ini Apa harta-harta karun Di belakang sini Kita coba cek Siapa tau nemu Tanaman yang terakhir kan Tanaman gue kurang nih Soalnya Nggak ada apa-apa sih Disini Ini banyak banget Goblinnya boy Kayak gue bakal coba Pakai panah aja deh Moga-moga M gue kena ini Kena please Oke mantap Kena Uh Satu kali hit teman-teman Gila panah gue Dia sakti juga Berarti ya Satu kali hit langsung Tewas loh Oh enggak ya dong Ada yang dua kali hit Tapi itu tipis banget Gila harusnya bisa satu kali hit nih Kayaknya gue harus ningkatin Status dex-nya lagi deh Biar bisa satu hit Kalau yang tipe archer itu Satu hit Kalau yang tipe mereka itu Jarak dekat Kayaknya itu harus dua hit deh Nah kan ini kan jarak dekat Eh itu archer juga sih kayaknya Gak tau loh gue Pokoknya dia bisa satu Dia bisa dua hit Uh panen raya boy Gila banyak banget Gue kira ini ada api gitu Taunya gak ada Ya elah Ayo kita panen dulu Gue butuh makanan boy Siapa tau nanti kita lawan boss kan Lawan boss mah butuh food nih Kalau gak ada food Susah ma men Oke Udah Udah Kita panen semuanya Kayaknya gue harus naik deh Sini aja dah Halo temen Tidak kena temen Aduh kena dong Lu Gue kira gak kena Tapi lu Kenain gue juga guanya Parah banget Gak boleh gitu dong Goblin mah Cil aja boy Ini kayak rame dah Rame boy Ini gue harus kemana dulu ya Kalau gue pakai panah Bisa gak ya Coba cidup Cidup Bisa kah Gak sejajar boy Kita mengendap Mendap dulu boy Oke kita coba arahkan Apakah akan kena Ya gak kena dong Tadi kok bisa miss ya Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Oke kita arahkan Kena Uh kena Mantul 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 Gila aduh Buset Ada perangkap disini Padahal gue mau ngintip mereka Yaelah Ya jatuh Ya jatuh Ya jatuh Jatuh pula Bujang Bujang Kenapa pakai acara jatuh pula Kayaknya disana ada peti ya teman-teman Gue bakal kesana dulu dah Kita ganti pakai great sword Kita hajar dianya Wuh Dianya itu ternyata Dari jarak yang jauh Kemudian mendekat Gue aja gak kenal tadi Nah sekarang ini Kalau kita mau ambil peti ini Kita pakai yang spellnya itu S Oke kita naik dulu Thank you boy Wuh 500 material Kurang banyak sih Tapi ya lumayan lah Kita harus bersyukur Oke kita naik lagi ya Jatuh Gak apa-apa lah sekalian ambil material yang di bawah 41 material ini berharga teman-teman Kayaknya udah gak ada lagi yang bisa gue upgrade Kalau gue kesini Nah ini hati-hati nih Ada item-item di bawahnya nih Harus hati-hati Berarti gue harus ke Sini dulu Biar Bisa ambil yang merah-merah itu teman-teman Fokus boy Kita pakai panah aja Pelan-pelan 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 aja Arahin Kita coba panah lagi teman-teman Wuh Kena dong Akhirnya kena Rame boy Mereka kepancing Yaudah lah Gue pakai ini aja lah Kalau gitu Yaelah Parah banget Mamen Hop Satu kali hit Wuh Wuh Gila dikeroyak gue nya Dapat apa nih Red Soul nih Menambah MP 10 poin Lumayan 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 Gue kira nambah XP Taunya nambah MP Aduh Kena hit dong Sio boy Oke mantul 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 Isi darah dulu Isi darah dulu Isi darah dulu boy Heal dulu Heal dulu Cuma Menemui mendapatkan Bonus MP loh Gue sampe berkorban nyawa Gila boy Ya MP gue abis nih Parah bedah Wuh Untung gak kena Kalau gitu kita coba Terus di tangga ini teman-teman Wah ini tangga ini Tinggi juga ya Menaranya Goblin camp gue kira Bakal gak di atas Tinggal Yang bertingkat-tingkat loh Goblin camp ini Jatuhkah dianya Mamam tuh Kalau gini kan gue gampang Gak perlu lawan dianya Tapi kita bisa jebak mereka Kita jatuhin aja Gak perlu kita lawan teman-teman Kita cobalah pancing Pancing Ini gue yang jatuh Atau mereka yang jatuh sekarang Oke Oke Kita jatuhkan mereka Tidak perlu kita lawan Mamam tuh Cuma mereka curang loh Jatuh dari ketinggian Darahnya gak berkurang emas sekali Gue juga sih Jatuh dari ketinggian Ketinggian gak berkurang emas sekali Oke oke Disini ada jebakan Ada item-item Waspada waspada Oke Terus kita pancing lagi Merekanya Kita pancing Gak usah kita lawan Kita arahkan mereka kesini Biar mereka masuk jurang Waduh satunya gak masuk jurang nih Waduh satunya gak masuk jurang nih Gue lawan aja kali ya Cuma satu doang kok Oke Maman nih kapak gue Kena juga Gue kira gak kena loh Ada jarak yang lumayan loh Ini lupa nih Lupa gue ambil nih Bond mill Walaupun gue gak tau itu Gunanya itu apa Bond mill itu Kita naik lagi teman-teman Gila tinggi banget Gak bisa habis nih Tingginya Yang di bawah pada nungguin gue tuh Kalau gue jatuh Pada kali keroyok langsung Gila boy Kalau gitu kita bakal Kita jatuhin aja dia Kita jebak Kita jebak Kita jebak Jangan kita yang jatuh Kita jebak Kita jebak Jangan kita yang terjebak Oke boy Pelan-pelan Pelan-pelan Yang sampai jatuh Yang sampai jatuh Ini gue hajar aja kali ya Aduh kena Sini loh Uh Mamam tuh Nah ini sih feeling gue sih Tempat lawan bossnya ya Ini ada goblin ini soalnya Ini kayak arena gitu Udah lah Sini loh Uh Bulan bapak udah ngehajar gue boy Sakit boy Aduh gila Barbar banget ya Kecil boy Kecil boy Hmm Mamam tuh Gak bakal lu bisa kenain gue Lu gak punya skill apa-apa soalnya Udah sini 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 Lama gue Gak bakal kena boy Percuma Gue ini jago Jago banget gue Aduh apa tuh Apa tuh Wow Itu ada barriernya Waduh Apa tuh Apa tuh Apa tuh Berapa lama tuh skillnya tuh Gila Jangan berdekat Jangan berdekat Jangan berdekat Bahaya Bahaya Waduh Mamen Mamen Tolong Mamen Boy 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 Tau Mbak Mbak Kabur Waduh Kekunci lagi Ini gimana cara kalahinnya nih Dia pake aura gitu Kapan hilang auranya ya Busa dah Ini gak Gak ada skill gue Yang bisa gue pake Apa ya Skill embusan anginnya ada Skill healnya ada Ya elah Gak ada beneran nih Parah banget Atau gue coba Naik ke atas aja kali ya Wuh Gila boy Kayak gue harus Pake ginian lah Coba Eh tapi gak ada MP gue ya Gue lupa gue gak punya MP boy Lawan aja lah Waduh Wuh Dia kena Gue kena serangan dia gak sih tadi Kabur boy Kabur boy Oke Oke Gue kebakar nih Bar-bar aja lah kita ya Dikit lagi boy Dikit lagi boy Mamam tuh Akhirnya Wuh Kala dong dianya Menangkat teman-teman Tapi gue kena api-apinya sih nih Oke sekarang kita bisa ambil hadiahnya nih Berapa yang gue dapet Wuh 700 material Gue harapin sih White soul ya Kenapa dapet material gitu loh Dan Wuh 1500 white soul udah biasa Udah biasa Udah sering gue dapet 1500 white soul Dari lawan bos mah Dan ini nih Kristal yang di tengah ini Kristal yang di atas gue Jadi nanti totalnya ada 6 nih Kita coba ambillah Sekarang ada 5 Dan iya Tinggal 1 kristal lagi nih Yang belum gue dapetin teman-teman Wah Seteng banget gue nya Wuh Gue bersekalahin Bos goblinnya Gampang nyata Kalau gitu kita balik dulu lah ya Misi 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 Gue mau lewat Misi Gue mau lewat Dadah Wuh Gila boy Jatuh semua aja gue Misi Mau lewat Ternyata turunnya gampang ya Oke gue bakal lapor questnya dulu teman-teman Nah gue udah sampe nih Di hunter guild Halo teman-teman Gue kembali nih Gue abis sekalain Raja Goblin Wuh Udah selesai dong Tinggal 1 lagi nih Musuhnya yaitu E-book Lokasinya di Mithelin Desert Hadiahnya itu 700 material Dan kalau gue Balikin ya Bossnya itu Cube C-U-B-I Cube Apa bakal jadi Lawan balok es gitu Atau Cube Untuk main kayak Puzzle-puzzle gitu E-book ini adalah Makhluk misterius Bentuknya itu Seperti cube Dan terlihat Antik Di gurun Dan si cube ini Katanya bisa mengubah Semua daratan itu Menjadi Padang pasir Wah berbahaya ya Dan jika ini berlanjut Mungkin desa ini Juga akan menjadi Padang pasir Gara-gara ulas si cube Hadiah yang besar Akan diberikan Kepada orang Yang menghancurkan si cube ini Hadiahnya sih Gak besar-besar Aman ya teman-teman Cuman 700 material Soalnya Yaudah lah Kita langsung ya Ke Mithelin Desert Ngomong-ngomong Mithelin Desert Dimana ya Tadi kan gue ke August Forest ini Oh disini nih Disampingnya Mithelin Desert ini Oh Mithelin Desert itu Disampingnya August Forest Kalau gitu gue balik dulu Ke August Forest Teman-teman Sebelum itu Gue pengen naikin Status gue dulu Teman-teman Sekarang gue udah bisa Naikin nih Mungkin gue akan naikin Dexterity-nya ini Biar genap jadi 30 Oke Dan sekarang gue Akan jadi level 120 Wah Genap dong level gue 120 Sekarang kita langsung aja Ke Miltia Desert Wati-hati teman-teman Itu ada Banyak perangkap disini Menuju ke Miltia Desertnya Nah ini nih Jadi kan Yang kita lawan boss kan Di atas sini Menara di atas Goblin Camp sana Mithelin Desertnya Disini nih Langsung aja Kita kesini aja Gak pake lama Dan ini kok Oh Ini Desertnya ya Ternyata ya Gue kira ini Coklat gitu loh Apakah ada Sesuatu yang Aneh gitu Ini apa ya Found green soul The white phone Inside you Ashrap it Meningkatkan AP kita nih 10 poin Lumayan teman-teman Ini kok banyak Cahaya-cahaya gitu ya Kayak Sperma gitu loh Gentik-gentik gitu Wah Parah banget nih Apa nih Dia bilang Desert adalah Tempat yang misterius Tapi juga tempat Dimana kamu bisa Menemukan sesuatu Untuk dirimu Maksudnya apa Menemukan sesuatu Untuk diri gue Uh banyak kaktus Kita coba lawan yang Biru-biru ini dulu ya Kita pake aja Panah Biar aman Waduh Dia serangan jarak jauh Ternyata teman-teman Waduh Kan api biru Pokoknya nih Bukannya gue udah Anti api ya Atau belum gitu Dua kali hit dong Oh ternyata Dia jarak jauh Teman-teman Gue kira dia jarak dekat Gitu Uh parah banget Waduh Sekarang darah gue Bambang Bambang Darah gue Darah gue Gila boy Lawan satu ginian dong Tanahnya ini Gak rata Soalnya Dia setiap Dia nyerang Dia mundur Waduh Tiga kali hit ternyata Kira dua kali hit Sini lah lu Dibawalah Jangan di atas Usah banget Nyerang di atas Teman-teman Oke kita cidup Dianya Uh Mamam tuh Tiga kali hit loh Waduh Dia meredak Darah gue juga berkurang Wesel 600 Lumayan sih Kalau yang golemnya ini Berapa ya Kita coba lawan golemnya dulu Serangan kayak apa tuh Itu bakal Melurin api juga deh Kabur boy Oh enggak 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 Dia cuma tinju biasa teman Kita tahan badan aja Kabur boy Gak jadilah Sakit-sakit-sakit Kabur boy Demain gue udah 2 ribu Padahal Enggak langsung mati Gila berapa kali tadi loh 4 kali hit Wah ini gede banget nih Wah Langsung dapet 1000 White Sold teman-teman Gila Kalian farming disini aja dah Cepet Right level loh ini Bentar Kita explore dulu Coba cari Apakah ada Harta karun tersembunyi Disini Di balik kaktus ini Untuk kaktus ini Enggak menusuk-menusuk gitu Kalau menusuk juga sih Bahaya sih Kabur boy Gue gak mau lawan lu dulu Dapat 1000 material Lumayan teman-teman 1000 material Ini apalagi nih Jebakan lagi Iya dong Jebakan mulu dah Ini kayak pintu sama aja deh Ke kiri sama ke kanan Atau beda ya Kita coba dulu puter-puterin Kayaknya sama dah Gak ada jalan rahasia gitu Nanti ada jalan Gue bisa naik ke sini teman-teman Kayaknya ngebang ini dah Gue bisa terbang ke sini loh Wah Gue bisa terbang ke sini teman-teman Asal jangan nyangkut aja sih ini Kalau nyangkut mah Sue banget Gue kemana ini sekarang Lah Gue nyasar dong Oh ini tempat gue bunuh golem tadi Teman-teman Tadi kan gue ke kiri ya Belum selesai Itu gue explore ke kiri Ke kiri lagi ya Kalau gitu Gila bisa naik bukit gitu Itu kayak apa Developernya belum diperbaiki The bug Mungkin gue bakal lewat sini aja kali ya Nah sini aja nih Oke boy Cekil boy Cekil boy Cekil boy Cekil boy Fokus boy Cari harta karun boy Dapat ada harta karun disini Misi om Misi om Misi om Misi om Misi om Mumpang lewat om Oke sekarang kita kemana ini Kayak gue nyasar lah ini Atau harusnya gue ke kanan tadi ya Ini gue gak menemukan sesuatu soalnya Lah Tembusnya kesini juga kan Ini kayaknya lawan boss deh teman-teman Bentar-bentar gue mau explore dulu Gue mau explore dulu teman-teman Siapa tau ada Sesuatu rahasia-rahasia gitu kan Kok mencari rahasia-rahasia-rahasia Tadi pasti bisa tembus deh disini Oh itu tuh bayangannya Siapaan lagi dah Ini si om Ini si om Om Sakit om Gue kira tembok tuh bisa dilewatin loh Kira gak bisa Parah Banyak jalan buntu nyata disini Ambil dulu Ambil dulu Petitut Petitut Oke dapat medicine battle lumayan Tapi medicine battle gue masih 8 aja ya Belum nambah-nambah loh Kok gue masuk kali ya Gak bisa masuk teman-teman Yaelah gak bisa masuk ternyata loh Ya gue kira bakal bisa masuk Kita balik dulu Bentar 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 Harusnya disini ada Semacam Tempat rahasia Untuk dapetin item itu loh Yang buat imun itu Cuman gue belum nemu Dimana ya Tadi kan gue dari sini ya Atau gue harus ke jalan yang mana gitu loh Desert ini luas banget Pusing guanya Itu kayaknya Ini dia ini dia ini dia Ini dia teman-teman Wah akhirnya gue nemu nih Dia ngomong apa nih Bersembunyi di pasir Seperti ini membuat Bersembunyi dari monster Oh dia ngumpet dari monster Nah ini teman-teman Nah ini item terakhirnya nih Di alchemy nya Wah akhirnya gue tumbuhin terakhir kaktusnya teman-teman Lumayan nih Wah udah komplit kayaknya Udah bisa gue buat Waktu gue balik ke alchemy Langsung aja lah Kalau gitu kita bantai aja bossnya Kalau udah dapet item misterius Udah tenang gue nya Udah bisa langsung gue bantai Siapapun gue bantai dah Sini sini Mana bossnya Sini mana bossnya Lawan sini Lawan gue sini Oke boy Kita lawan bossnya Bersiap Boss itu katanya Katanya bentuknya cube ya Oke Oh itu tuh cube nya nih Aneh banget ya Oh bisa nyemburin api teman-teman Waduh panas 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 Gila panas boy Dia terbang lagi Wah Waduh 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 Kena gue nya dong Wah parah nih Parah nih teman-teman Kapan gue bisa nyerang dia ya Kalau gini ya Di atasnya ada api-api lagi Banyak banget skillnya ya Pusatnya tadi gue puter-puterin dong Kapan gue nyerangin Kalau gini nih Wah Wah itu ada yang nyerang dong Waduh Waduh Ada bola-bolanya Waduh Bola-bola semua keluar Ini gue kapan nyerang dia nya ya Timing nyerang pas Kapan nih Kalau gitu Oh kena dong Tapi gue kena apinya juga Bambang Bambang Tolong Ya gak kena lagi Ya ini mah potion gue yang habis Kalau gini mah Bisa satu poison gue teman-teman Aduh 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 Pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-り-pri-pri-boy Pri-boy 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 oh kayaknya waktu disana gue bisa nyerang dia juga nih ngerti gue kayak timing nya kok ngerti lu aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh dan waktu dia turun ini nih sekarang dia kan turun nthorun ini kita serang dianya uh mamam tuh mamam tuh mamam tuh mamam tuh ya nggak kenal lagi buzeti ngeselin banget ada nih kiub kabur boy kabur boy kabur boy kita di bawah dia aja teman biar cepet kabur boy kena api-api nanti boy ih gila gak kena loh oke oke fokus 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 dia dia akan ngeluarin serangannya lagi parah banget boy mana kiubnya tuh oh dia udah turun-turun dia turun-turun kejar-kejar layangan jatuh layangan jatuh tuh babar 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 boy ya gak ada kena wah dia pakai seal sekarang curang banget ya elak kabur boy itu ada bula-bula besinya Boy! berduri lagi! pake shield sekarang ini curang banget ya aduh gila! panas! panas! panas Boy! sedikit lagi! serang! ih gak kena! parah banget! satu lagi loh! satu kali hit padahal! oke temen-temen! fokus! satu kali hit lagi nih padahal! ih ngeselin banget loh! lawan bossnya itu! ih parah banget! ini! ini! turun lu sini! gua potong lu! turun lu sini! turun lu sini! mamam tuh! gak mati dong! mamam tuh! mamam! mamam! damak gua gak tau lu apa! 2000 nih! huh! gila ngeselin sih bossnya ini! soalnya ini terbang-terbang! sama keupuk-upuk! apa tuh? waduh ada! itu ada yang mengganggu! gua ambil kristal biru dulu aja lah! huh! 7 kristal gua udah lengkap nih temen-temen! akhirnya! huh! gua ambil dianya lah! 1500 weksol! sama satu lagi! 1500 weksol! lumayan! wah! udah komplit nih! kayak gua udah bisa laporkus dah! ah! ternyata segitu doang lawan bossnya temen-temen! gampang mah! padahal tadi ngezolin loh itu! sumpah! oh! gua aja ada record kamera gua facecamnya gak kerekam tadi! mati kamera di hp guanya! oke temen-temen! kita coba masuk ke bagian kayak benteng ini! tadi kan gua ke kiri gak ada? ke kanan ini gua belum coba nih! siapa tuh ada rahasia gitu kan? uh! ada air apa nih? gila! terang banget nih airnya temen-temen! ini kota kah? wah! ternyata ini kota temen-temen! tempat ini dulunya adalah kota tapi sekarang terlantar! ngomong-ngomong air di sini masih berfungsi! air? itu apa emangnya air ini ya? ini apa? ada harta karun gitu? itu ada yang berkilauan-berkilauan tuh! nah ini petinya nih! uh! bisa tambah MP juga! kenapa gua gak ambil ini dulu kan dia? gua langsung lawan boss sih tadi! air? air? apa guna air ini berarti ya? airnya ada misterinya berarti nih! paling tidak padanggoro ini masih memiliki tempat dengan air! wah! untung lah ya! karena manusia itu butuh air untuk minum temen-temen! dapet 1500 food? lumayan! gua kira ini bakal jadi air apa gitu? bisa bercocok tanam gitu? taunya cuma pajangan doang nggak ya? kalo kalian tau apa gunanya air ini? komentar di video ini ya temen-temen! nah gua udah bisa nih! kita buatlah alchemy satu lagi nih temen-temen! kita coba yang satu lagi! bluegrass nya lengkap! rekatus nya juga lengkap ya temen! nasibnya kita craft lah! sekarang gua udah punya fire resistance! harusnya gua buat dulu kali ya! fire resistance nya sebelumnya lawan bossnya biar gampang! ini gua nggak buat fire resistance nya! oke temen! gua udah sampai di hunter guild! waktunya kita lapor questnya! dan... udah! selesai deh temen-temen! semua hunter quest gua udah selesai nih! wah! ternyata gampang banget ya! dan petanya semuanya udah kebuka nih! mitalin, yellow forest, desember mondain! wah! jangan-jangan udah tamat nih! tapi kayaknya belum nih temen-temen! belum tamat! oke semuanya semuanya! sekian video kali ini! semua hunter quest gua di hunter guildnya udah selesai nih! wah! gua kira bakal susah gitu kan! cukup dengan level 120 aja gua udah kalahin semua bossnya nih! kalo menurut kalian boss apa nih yang paling susah? yang di desert? di goblin? atau yang di peta yang mana? komentar di video ini ya! jadi gua tau nih! jangan lupa share video gua di sosial media kalian! di facebook, whatsapp, instagram, semuanya! jangan lupa selalu bersyukur! terimakasih dan... dadah!